Intro Pasangan suami istri yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan tes swab di Kubang belum dievakuasi oleh tim medis untuk menjalani perawatan intensif di rumah sakit Wakil wali kota Kubang mengatakan alasan kemanusiaan karena adanya anak balita dari pasutri ini sehingga belum dievakuasi Sejak dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan tes swab lab PCR RSUDW Cianis Kubang hingga gini pasutri positif COVID-19 yang tinggal di Kompleks Perumahan Anggrek RT 003 RW 001 Kelurahan Oepura Kejamatan Maulafa Kota Kubang belum juga dievakuasi oleh tim medis untuk menjalani perawatan intensif di rumah sakit Kondisi ini membuat warga yang berdiam di lokasi tersebut menjadi panik pasalnya tidak ada petugas medis maupun petugas dari tim gugus tugas COVID-19 yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasutri yang terkonfirmasi positif terpapar corona Di sekitar perumahan hanya terlihat sekuriti yang bertugas menjaga kompleks perumahan Wakil Wali Kota Kubang Herman Usman mengakui kebijakan untuk tidak melakukan evakuasi terhadap pasutri positif karena atas kesepakatan bersama dan alasan pertimbangan kemanusiaan Salah satu anak dari pasutri yang masih berumur 1 tahun 8 bulan tidak mau berpisah dari orang tuanya Keputusan dengan mereka dua itu adalah kita melakukan isolasi mandiri Satu itu kesepakatan yang dulu Yang kedua bahwa nanti setelah anaknya hasilnya kita sudah ambil Saya belum tahu nanti dokter Dua anak hasil itu sudah diambil kembali dari orang tua Tapi pada waktu petugas kita ambil itu anak itu tidak mau Maunya orang tuanya yang bawa Akhirnya bawa Bukan kami tidak mau Kami sangat siap Tapi anak itu waktu mau dibawa Alasan manusia ya Papanya yang kedua Dan papanya itu masih dalam isolasi mandiri dengan mamanya Jadi kemarin sore kita RTLT di situ kita sudah jelaskan Jadi tidak ada maksud menelantarkan dan membiarkan Tidak ada Sudah dalam sebuah manajemen Alasan karantina mandiri ini membuat warga sekitar mulai resah Hal ini memaksa aparat lingkungan harus bekerja maksimal Untuk meredam amarah masyarakat Warga berharap pasangan suami istri ini bisa segera dipindahkan ke rumah sakit Agar bisa mendapat penanganan petugas medis demi pemutusan mata rantai corona Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainews melaporkan